Intro Suka ngerawo setoyah pemirsa kitab mawas diri Homo swastiastu, namo budaya, salam kebajikan Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Sunan Panggung Seorang pangeran yang teguh dari kerajaan Mojopahit Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Di bawah rimbunan pohon Kamboja Makam itu tampak menonjol dari kejauhan Agaknya memang sengaja dibangun dalam kapasitas keistimewaan tersendiri Karena bentuknya seperti makam Raja-Raja Jawa Lokasi makam itu juga diberi benteng tembok Sebagai pembatas dari makam-makam lainnya Itulah makam Sunan Panggung atau orang Tegal menyebutnya Mbah Panggung Makam Mbah Panggung terletak di wilayah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Siapakah sebenarnya Mbah Panggung atau Sunan Panggung itu? Sunan Panggung atau Pangeran Malang Sumirang Adalah yang memiliki nama asli Raden Joko Jaduk Beliau putra ke-43 dari Prabu Brawijaya V Dengan permaisuri Dewi Murda Ningrum Seorang putri dari kerajaan Jempa Ada yang menyebutkan Kamboja atau Thailand saat ini Berdasarkan penelusuran sejarah yang berhasil dirangkum Disebutkan bahwa Sunan Panggung masih memiliki hubungan darah dengan Raden Patah Raja pertama Kasultanan Demak Bintoro Dimana Raden Patah adalah putra Prabu Kertabumi Dengan permaisuri putri kerajaan Jempa Dewi Murda Ningsi Saat muda, Pangeran Panggung pernah berguruh pada Syekh Siti Jenar Raden Patah yang mengetahui hal ini Kemudian menasihati adiknya Agar meninggalkan ajaran yang dinilai Menyimpang dari syariat Islam Utamanya di bidang Tauhid itu Raden Patah menyarankan agar Pangeran belajar agama kepada Sunan Kalijogo Yang beraliran Ahlu Sunnah Wal Jamaah Keperibadian Sunan Panggung sangatlah unik Beliau memiliki lelawa atau tinggal laku Mirip dengan ayah angkatnya Yang menjadi walinyetrik Sunan Kalijaga Dan berguruh kepada Syekh Siti Jenar Sunan Kalijogo Dan sangat menghormati ayah andanya dan gurunya Yang terkenal walinyetrik di Tanah Jawa Semula beliau dikirim Raden Patah ke Bengging Untuk menjadi mata-mata Namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar Dan menjadi pengikut setianya Karena sikapnya itu Ia mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo Kecuali gurunya sendiri Yaitu Sunan Kalijogo Yang tetap membiarkan murid dan anak angkatnya Mengikuti Syekh Siti Jenar Hal ini bisa dimaklumi Karena paham teologi Sufi Sunan Kalijogo Dan Syekh Siti Jenar sama Hanya penyampaiannya saja yang berbeda Peringatan keras dari pihak Dewan Wali Tidak digubris oleh Sunan Panggung Karena dalam hal ini Beliau sudah membuktikan sendiri Melalui laku dan perjalanan spiritualnya Tentang ajaran Syekh Siti Jenar Dan bisa membedakan dengan ajaran Syariah Pada waktu itu Yang hanya menuntut diperlakukan Syarii Dan maknanya Maka akidah yang beliau ikuti Adalah penyatuan dengan Tuhan Atau ilmu marifat Yang sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar Syariat yang beliau jalankan adalah Solat Daim Dan cara penyebaran ajarannya Adalah secara terbuka Untuk umum Tidak ada yang dirahasiakan Dan tidak menganggap orang lain Lebih bodoh darinya Sehingga setiap orang selalu bebas Untuk memperoleh kesempatan Mendapat ilmu agama jenis apapun Sampailah di suatu saat Terjadinya tragedi dihukumnya guru agamanya Yaitu Syekh Siti Jenar Sunan Panggung marah besar Sebab para wali Menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa Untuk itu Ia mengatur strategi dan siasat Setelah belajar dari dua kasus pendahulunya Yang dihukum mati Yaitu Kiageng Pengging dan gurunya Syekh Siti Jenar Sunan Panggung menirikan pakuruan lemah abang di Pengging Dan beliau berhasil merekrut siswa yang sangat banyak Bahkan Kiai Yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo Yang didoktrin untuk menyingkirkan ajaran Syekh Siti Jenar Justru Menjadi murid setia Sunan Panggung Selain itu Sunan Panggung berperilaku aneh Cara memperingatkan Dewan Wali Songo Sebagai balasan atas Dewan Wali Songo Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan Dengan cara memelihara dua ekor anjing Yang dipeliharanya sejak kecil Yang diberi nama Kitokit Atau Tauhid Dan Kiiman Kemudian anjing itu Diajak berlari-lari mengelilingi Masjid Jami Sambil bergurau Tindakan ini Disamping menggambarkan pendapat Al-Halaj Agar nafsu hewan dipuang keluar dari jiwa manusia Juga sekaligus menunjukkan kepada Dewan Wali Songo Dan penguasa Demak Bahwa anjing tersebut juga beriman dan pertauhid kepada Allah Dan anjing tidak menjalani kehidupan Dan kendaknya sendiri Seperti kebanyakan manusia Yang dibalut dengan alasan keagamaan Padahal Agama itu hanya berdasarkan tafsir nalar Dan dasar hukum syara yang dohir Karena perguruan Sunan Panggung Dianggap membahayakan oleh Dewan Wali Dan Demak khususnya Karena ajaran yang dulu pernah dilarang Ini malah dihidupkan kembali Untuk itu Penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang Untuk mengambil tindakan untuk Sunan Panggung Dari hasil sidang Disepakati Bahwa pemanggilan kepada Sunan Panggung Harus segera dengan cara halus Dan diundang Untuk memecahkan masalah pemerintahan Jika sudah hadir Maka Dewan Wali membujuk Untuk menutup perguruan Dan bergabung dengan Dewan Wali Termasuk Mematuhi konsep keagamaan Yang sudah dikariskan Kerajaan Demak Selain itu juga Disepakati Agar penghukuman terhadap Sunan Panggung Jangan sampai memunculkan kebohan Sebagaimana pendahulunya Yakni Agar Sunan Panggung Dipakar hidup-hidup Dan tempatnya langsung disediakan Di alun-alun Sebelum Sunan Panggung datang Sunan Panggung Diundang oleh pihak Kerajaan Dan akhirnya Sunan Panggung Menyangkupi undangan tersebut Bersama utusan dari pihak Demak Sunan Panggung Berargumentasi Bahwa inilah saat yang tepat Untuk mengkritik model dan materi dakwah Serta arokansi agama syari Yang dicalankan pihak Demak Sunan Panggung datang ke Demak Disertai dua anjingnya Sesampainya di alun-alun Ia melihat tumpukan kayu Yang disiram minyak Sunan Panggung sudah menduga Siasat penguasa Demak Yang akan dilakukan padanya Namun Sunan Panggung sudah berketetapan hati Untuk menghadapi apapun yang terjadi Setelah matahari sebesar kemiri Condong ke barat Gunung Muria merendah Alun-alun Demak menjulang Orang-orang masih berdesakan Mereka tak percaya Sesuatu yang terlihat oleh mata Malang Sumirang Raganya tidak tersentuh oleh amukan api Sang Tanur menjadi mahlike elok Berhias permata Di kelilingi pertamanan Bertapur kembang Lengkap dengan hamparan mutiara Busana dari surga yang teramat wangi Harum, semerbak Laksana pusana Nabi Ibrahim yang diturunkan dari surga Lihat, Sunan tidak terbakar Bisa mati dalam hidup Dan hidup dalam hati Memancar cahaya kemilo dan bau harum semerbak Orang-orang bergumam Orang-orang bergumam dalam hati Malang Sumirang Di uji dengan dipakar hidup-hidup Tetapi terus hidup Dalam semarak amukan api Malang Sumirang menulis solok dengan pembuka dan danggulo Malang Sumirang telah menaiki burung sadra Karena begitu mendalamnya rindu Dalam pencarian ilmu Kesejahatan hidup yang sempurna Malang Sumirang Nyata lahir batinya Keliputan sanyata wali Mulia pikirannya tidak ada batas Jadi barang yang dingin kanyang Sempurna sampai hakikat rasa puncaknya ilmu Ilmu sejati Rasa yang meliputi rasa Rasa yang sejati Sejatinya rasa Bukan rasa yang diucapkan Bukan rasa yang kenam Bukan pula rasa yang tercecap di lidah Bukan rasa yang terpesih di hati Bukan rasa yang terciptakan Bukan pula rasa yang dirasakan tubuh Bukan rasa yang dirasiakan suara Dan bukan pula rasa kenikmatan dan berita sakit Sejatinya rasa yang meliputi rasa Rasa pusarnya rasa Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati Dengan dibakar hidup-hidup Hanya terbengong Sunan kudus Kemenakannya Menjadi limbung Bingung melihat kenyataan Yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Para wali terlanjur menghukum Malang Sumirang Karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat Gemar memelihara anjing Dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia Tidak saja menghindari sholat di masjid Malah sering mencemari masjid Membawa anjing piaraan Binatang yang sangat corok Liurnya najis Jalan yang ditempuh Malang Sumirang Jalan kegilaan Tarik makjun probani Gila karena tergila-gila kepada Tuhan Linglang-linglung lupa daratan Terbenam senang dalam hakikat dahsyat Kegilaannya itu pada mulanya Ditunjukkan oleh ketidakaktifannya sendiri Sikap acuh-tacuh pada hukum Para wali menuduh Malang Sumirang Telah menyingkir dari ajaran agama Tata syariat yang dilelaikan Para santrinya malah menyebutnya Sunan panggung Sunan yang hidup di tengah hutan Dengan pohon-pohon berbatang besar Panggung atau cabang besar Sunan susuhunan Susunan atau sinuhun Dia yang dicunjung Telah ini sesungguhnya khusus Untuk dirati wali Islam Yang memiliki wilayah perdikan Dan sebutan bagi penguasa Tertinggi Mataram Para santrinya sangat menghormati Tunduk dengan segala perintah Dan mengikuti semua ajarannya Para santri Diajari mencari kehidupan yang sempurna Kesempurnaan yang benar-benar sempurna Manusia tidak lain Hanyalah jasad-jasad mati Yang dipenuhi oleh Nafsu lawamah Amarah Sufiyah Dan mutmainah Kita lepaskan nafsu-nafsu itu Karena di tengah-tengah nafsu mu Mertahtasir Atau rahasia yang tersembunyi Roh dalam jiwa Kesempurnaan yang benar-benar sempurna Inggih sunan Sejatinya yang memerintah kita Bukanlah tubuh kita Tetapi roh dalam jiwa Inggih sunan Seperti kresna Yang memerintah kerajaan Hakikatnya bukan kresna Tetapi kresna doarawati Karena yang didalamnya Bertakta roh wisnu Kresna titisan wisnu Inggih sunan Bebaskan roh kalian Dari ikatan hukum-hukum Yang menghalangi kebebasan roh Yang menuju Menyatu dengan Tuhan Inggih sunan Hakikat hidup abadi Baru dimulai setelah mati Mendengar kalimat terakhir Para santri secara serentak Tiba-tiba memukul dirinya sendiri Menyiksa dirinya sendiri Membentur-benturkan Kepalanya di sembarang tempat Sambil berteriak Aku ingin mati Aku ingin mati Aku ingin bunuh diri Desa Ngundung Daerah tempat tinggal Malang Sumirang menjadi kempar Para santri Malang Sumirang Mencari mati Mencari orang yang mau menolong Untuk membunuhnya Semua orang diteror Agar penduduk menjadi marah Ini suatu jalan Untuk mencari kematian Melihat tinggal santri-santrinya Malang Sumirang menjadi bingung Dia berlarian mengejar Dan memanggil para santri Sambil berteriak Bunuh diri itu dosa besar Teriakan Malang Sumirang Menghentikan pola Dan perilaku para santri Secara serentak Para santri menghambur Mendekat Malang Sumirang Dan berlutut mengelilingi Para santri merunduk Dan terdiam Suasana menjadi hening Beberapa saat Setelah larut dalam diam Malang Sumirang Mengajak santri-santrinya Melepaskan roh Dari badannya Kesengsaraan dunia ini Tidak lain suatu kegilaan Orang-orang mencari Kebutuhan badannya Tanpa memerhatikan Kebutuhan rohani Orang-orang mencari Kenikmatan Namun hanya Penderitaan yang dijumpai Manusia bingung Karena tidak mengenal Dirinya sendiri Karena dijadikan Buta oleh Hawa Nafsu Mencari ilmu suci Tidak mungkin Diperoleh dengan Alat Pancayendra Karena sifatnya yang kotor Najis dan palsu Kebaruan adalah kepalsuan Kekotoran dan kenajisan Yang segera hancur Bersama-sama Tibanya ajal Hidup sesudah lahir Adalah kebaruan Maka itu palsu Najis dan kotor Hidup sesudah kelahiran Adalah kematian yang sesungguhnya Keadaan kematian itulah Yang membuat manusia Tidak bisa bebas dari nafsu Kebohongan Keputuhan kekuasaan Makan Minum Bahkan sholat Kuasa Zakat dan haji Kembalinya manusia Keasal dari mana Ya lahir Sesudah ajal tiba Nantilah hidup Yang sesungguhnya Ketika manusia Tidak lagi Membutuhkan apapun Termasuk keinginan Karena keinginan Adalah awal Dari kesengsaraan Di mata malang sumirang Para wali telah keliru Memanjakan pemerintahan Yang tidak adil Menindas dan korup Maka tidak memiliki Kekayaan apa-apa Dalam bahasan Dan perundungan Tanpa adanya pemikiran Syekh Siti Jenar Sebuah perlawanan Terhadap para wali Yang mendukung demak Maka oleh penguasa Ajaran Syekh Siti Jenar Dianggap bukan hanya sesat Tetapi juga mengganggu Keteraman masyarakat Dan mengancam Stabilitas kerajaan Raden Patah Karena gagal Membujuk Atas nama Raja Demak Dewan agama Menetapkan hukuman mati Bagi Siti Jenar Beribad dan roh Malang sumirang Bergumam Seperti mendengung Para santri Menirukan apa Yang diucapkan Malang sumirang Secara bersama Dan berulang Seperti bersikir Beribad dan roh Aku bukan Siti Jenar Aku malang sumirang Kesempurnaan Yang benar-benar sempurna Para wali Mengajarkan hukum syari Tetapi tidak memahami Lambang-lambang Para santri Tenggelam Dalam ekstase Kegilaan Jagat suwung Angin seperti Berhenti berembus Larik awang-awang Dan uwung-uwung Jagat menjadi Pertapan sunyata Bumi resah Malang sumirang Mencari ilmu Kesejatian Berguruk kepada Sunan Kiri Brapen Tak kalah Diajari ilmu Sejati Usianya baru 17 tahun Sejak saat itu Sering menyiksa raga Pertapa Malang sumirang Mengaku Berbadan rohani Para wali Menyebut Malang sumirang Sebagai orang Yang tidak senonoh Tak pantas Dan anarkis Bahkan teroris Menjadi simbol Anti tatanan Pengakuan Malang sumirang Dan perilaku Santri-santrinya Membuat Para wali geram Para wali Menuduh Malang sumirang Mewadiskan Suluk liar Mengingkari Semua tatanan Atas nama Anarki Jalan Kegilaan Menyingkap Tapi rahasia Menyurat Yang tersembunyi Setelah Mempertimbangkan Pendapat Para wali Sultan Demak Memutuskan Malang sumirang Diukum Dengan dibakar Parti obong Di alun-alun Demak Mendengar Keputusan Majelis para wali Malang sumirang Tidak menampakkan Ketakutan Bahkan Menantang Keponakannya Sunan Kudus Untuk segera Menyalakan Unggun Sebelum Berjalan Menuju Api Pembakaran Malang sumirang Minta Disediakan Tinta Dan Kertas Dua Bandel Sultan Demak Dan para wali Semakin Bingung Permintaan Malang sumirang Sangat aneh Malang sumirang Berjalan Menuju Api Pembakaran Tidak ada Kata lain Yang terucap Dari mulutnya Selain Kata Kebenaran Api Membumpung Keangkasa Malang sumirang Bergegas Naik ke atas Unggun Dan dua Anjingnya Yang setia Mengikuti Terjun Kedalam api Matahari Semakin Mengecil Gunung Muria Kembali Menyembul Angin Bergegas Dari Awang Uwung Dan Uwung Melintasi Alun Alun Demak Kobaran Api Semakin Menggilap Malang sumirang Tidak tersentuh Amukan Api Lihat Di dalam Api Dengan Enaknya Menulis Api Terus Menjilap Menyala Lama Namun Sunan Tetap Tentram Seakan Pernaung Di kolam Bening Raganya Tak mempan Amukan Api Ya Seperti Sinta Seperti Nabi Ibrahim Orang-orang Terperanjat Dan mundur Beberapa Langkah Melihat Dua Sosok Anjing Keluar Dari Amukan Api Dua Anjing Malang Sumirang Keluar Dari Unggun Membawa Lembaran Kertas Yang Telah Tertulis Suluk Sheikh Malang Sumirang Lembaran Kertas Itu Dibagikan Kepada Semua Yang Ada Di Alun Demak Termasuk Para Wali Sultan Demak Dan Para Petinggi Kerajaan Lain Beberapa Saat Ketika Orang-orang Belum Selesai Membenahi Keter Peranjat Tanya Malang Sumirang Keluar Dari Api Unggun Seluruh Tupu Dan Baju Yang Dikenakan Tidak Ada Tanda Tanda Tersentuh Oleh Jilatan Api Orang-orang Semakin Takjub Berusaha Menahan Kedipan Mata Walaupun Dituturkan Sampai Capek Ditunjukkan Selanya Sesungguhnya Dia tidak Memahami Karena Hanya sibuk Menghitung Dosa-dosa Kecil Yang Diketahui Tentang Halkofur Kafir Yang Ditolak Itu Bukti Bahwa Ia adalah Orang Yang Masih Mentah Pengetahuannya Walaupun Tidak Pernah Lupa Sembayang Puasanya Dapat Dibangga Banggakan Tanpa Selah Tapi Ia terjebak Menati Yang Sudah Ditentukan Tuhan Sembah Puji Puasa Yang Ditekuni Membuat Orang Justru Lupa Akan Sangkan Paran Karena Itu Ia lebih Konsentrasi Melihat Dosa-dosa Besar Kecil Yang Dikawatirkan Dan Ajaran Kufur Kafir Yang Dijauhi Justru Membuatnya Bingung Tidak Ada Dulu Dinulu Tidak Merasa Tidak Menyentuh Menganggap Ada Dualisme Antara Maha Mencipta Dan Maha Memelihara Suluk Syekh Malang Sumirang Tercipta Dari Amukan Api Yang Tidak Mampu Menyentuh Dasad Malang Sumirang Suluk Sang Sufi Gila Sosok Anti-tatanan Yang Yang Tidak Terjangkau Poros Kekuasaan Malang Sumirang Mewadeskan Suluk Liar Mengingkaris Semua Tatanan Menyingkap Tabir Rahasia Menyurat Yang Tersembunyi Suluk Yang Lebih Tajam Dari Pedang Sultan Demak Manusia Sebelum Tahu Maknanya Alif Akan Menjadi Berantakan Alif Menjadi Panutan Sebab Huruf Alif Adalah Yang Pertama Alif Itu Badan Idlofi Sebagai Manusia Dua-duanya Bukan Allah Alif Merupakan Takdir Sedangkan Yang Tidak Bersatu Namanya Alif Lapat Sebelum Itu Jagad Ciptanya Sudah Ada Lalu Alif Menjadi Gantinya Yang Memiliki Wujud Tunggal Ya Tunggal Rasa Tunggal Wujud Ketunggalan Ini Harus Dijaga Betul Sebab Tidak Ada yang Mengaku Tingkahnya Alif Wujud Adalah Yang Agung Ia Menjadi Wujud Mutlak Yang Merupakan Kesejatian Rasa Jenis Ada Lima Yaitu Alif Alif Mata Wajah Niat Jati Iman Syariat Allah Itu Penjabarannya Adalah Zat Yang Maha Mulia Dan Maha Suci Allah Itu Sebenarnya Tidak Ada Lain Karena Kamu Itu Allah Dan Allah Semua Yang Ada Ini Lahir Batin Semua Tulisan Merupakan Kanti Alif Allah Itulah Adanya Alif Penjabarannya Adalah Permukaan Pada Penglihatan Melihat Yang Benar-benar Melihat Ada Pun Melihat Saat Itu Merupakan Cermin Ketunggalan Sejati Namun Kepada Kesejatian Mu Cahaya Yang Keluar Kepada Otak Keberadaan Kita Di Dunia Ini Merupakan Cahaya Yang Tarang Benderang Itu Memiliki 127 Kejadian Menjadi Penglihatan Dan Pendengaran Nafas Yang Tunggal Nafas Kehidupan Yang Dinamakan Panji Panji Bayangan Sejati Yang Mewujud Pada Kebanyakan Iman Semua Menyebut Sikir Sejati La Ilaha Ilah Sultan Demak Dan Para Wali Tercengang Membaca Keelokan Suluk Malang Sumerang Elok Susah Untuk Dikisahkan Sultan Demak Membisik Pada Sunan Kudus Menyerankan Malang Sumerang Untuk Menyingkirkan Dan Menjauhi Dari Negeri Demak Dengan Langkah Ragu Sunan Kudus Mendekat Malang Sumerang Berusaha Menyembunyikan Wajahnya Yang Nampak Pucat Sunan Kudus Berkata Sambil Menunduk Paman Telah Terbukti Benar Sungguh Benar Tanpa Batas Di Dunia Ini Tidak Tara Di Seluruh Ciptaan Paman Tercipta Sempurna Jiwa Raga Titis Terus Tertembus Sempurna Nyata Sunyata Namun Paman Jagalah Derajat Agama Hormatilah Batasnya Singkirkan Kesalahan Patuhilah Pada Syariat Untuk Menjaga Makna Dalam Tatanan Yang Menata Negeri Aturan Agama Bertata Dengan Syariat Lebih Baik Paman Jauh Dari Negeri Jangan Sampai Membawa Kekacauan Dengan Pembangkangan Mengorekan Ikatan Menjarangkan Pagar Memojahkan Baris Merobohkan Bendera Kemana Paman Pergi Pada Bukan Mana Yang Pantas Ditempati Tempat Keramat Mana Yang Menjadi Pilihan Adalah Kewajiban Negeri Melengkapi Apa Yang Harus Dilengkapi Malang Sumerang Memilih Pergi Ke Hutan Angker Kelampiasan Tempat Wingit Sunyi Jauh Dari Manusia Para Wali Hanya Bisa Menggelengkan Kepala Tanpa Suara Matahari Telah Surup Orang Orang Hanya Terpengong Melihat Malang Sumerang Meninggalkan Alun-alun Demak Malang Sumerang Pergi Meninggalkan Teka-Teki Sufi Gila Anti Tatanan Memiliki Keberanian Yang Tak Tertundukan Oleh Kekuasaan Mengungkap Rahasia Kesempurnaan Yang Benar-benar Sempurna Tetapi Sejarah Selalu Berpihak Pada Penguasa Kisah Detik-detik Pembakaran Detik-detik Berikutnya Para Abdi Dalam Mengumpulkan Kayu Bakar Dan Talama Api Berkobar Kobar Pelaksanaan Hukuman Pembakaran Sunan Panggung Yang Terjadi Pada Tahun 1452 Disaksikan Oleh Para Abdi Dalam Dan Lapisan Masyarakat Masyarakat Pintoro Sebelum Sunan Panggung Melaksanakan Hukuman Bakar Diri Itu Dia Meminta Restu Kepada Sulatan Demak Agar Disediakan Nasi Tumpang Permintaan Itu Dikabulkan Akan Tetapi Setelah Nasi Itu Diberikan Dilempar Ketengah Api Yang Menyala-nyala Serta Merta Kedua Anjing Piaraannya Memburu Masuk Kedalam Kobaran Api Ajib Kobaran Api Yang Membara Padam Dan Kedua Anjing Itu Keluar Dari Tempukan Kayu Dengan Selamat Dan Tidak Terluka Sama Sekali Para Wali Songo Dan Sultan Demak Menjadi Terkesima Di Tengah Kemaskulan Itu Sultan Demak Berkata Duh Todimas Sampu Nyumerepi Engkeh Lampak Elok Nanging Masih Kirang Tung Tami Namun Masih Kirang Utami Namun Botan Andika Pribadi Kang Kumajing Agni Kirang Antepi Pun Dini Among Asus Sili Kirik Lantar Rumpak Karu Yang Artinya Duh Dimas Sudah Kami Saksikan Peristiwa Yang Maskul Akan Tetapi Masih Belum Sempurna Kalau Bukan Paduka Pribadi Yang Masuk Kedalam Kobaran Api Kurang Meyakinkan Jika Hanya Dikanti Oleh Anjing Danasi Tumpang Saja Dengan Tenang Sunan Panggung Berkata Duh Jeng Sultan Sampun Kawatir Maniro Pribadi Kang Uman Jeng Latu Yang Artinya Duh Paduka Sultan Jeng Kawatir Saya Sendiri Yang Pakal Masuk Kedalam Para Api Permintaan Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Sunan Panggung Pun Datang Dari Adiknya Yaitu Yang Tahu Bagaimana Kesaktian Dia Yaitu Agar Hukuman Tersebut Dilaksanakan Dengan Sempurna Dan Hendaklah Dia Sendiri Yang Menjalankannya Permintaan Adiknya Yang Menjadi Ratu Pintoro Demak Itu Dipenuhi Juga Dengan Satu Permintaan Agar Kepadanya Kepadanya Diberi Diberi Kertas Dan Tinta Sebab Ia Hendak Menulis Menulis Sesuatu Pedoman Agar Nantinya Dapat Diterima Dihad Tuhan Selanjutnya Setelah Api Dinyalakan Kembali Patih Demak Sunan Panggung Mengambil Alat Tempat Duduk Dan Menaruhnya Di Tengah Tengah Api Segeralah Dia Terjun Kedalam Api Dengan Dikuti Oleh Kedua Anjing Setelah Api Padam Musnah Sunan Panggung Berikut Kedua Anjing Dengan Meninggalkan Sebuah Suluk Atau Pedoman Yang Belakangan Dikenal Orang Dengan Nama Suluk Malang Sumerang Maksud Dari Suluk Agar Jangan Buru-Buru Mengambil Keputusan Terhadap Seseorang Yang Nampaknya Menyalahi Skelah Hukum Malang Sumerang Dan Tidak Menuruti Syariat Sebagai Kafir Dan Kufur Sebab Mungkin Orang Itu Pada Hakikatnya Lebih Berdekatan Dengan Tuhan Dan Akhirnya Sunan Panggung Meneruskan Perjalanannya Karabarat Dan Kemudian Beliau Menetap Di Tegal Suluk Malang Sumerang Tanggap Sasmita Adalah Responsif Terhadap Informasi Simbolik Orang Yang Tanggap Sasmita Mempunyai Perasaan Yang Halus Sehingga Dirinya Mudah Menyesuaikan Diri Tanda-tanda Yang Persifat Semiotis Memerlukan Ketajaman Perasaan Untuk Menangkap Maknanya Tinggi Rendahnya Kepemimpinan Jawa Salah Satunya Ditandai Dengan Kemampuannya Dalam Mengolah Isyarat Alamiah Bahkan Untuk Memberi Instruksi Pun Kadang-kadang Lebih Mengena Dengan Kasemon Atau Perlambang Semiotika Jawa Mengandung Makna Yang Menekankan Pada Perasaan Ada Ungkapan Inksasmita Amri Berarti Supaya Dapat Menangkap Artis Simbolik Dengan Ketajaman Batin Suluk Malang Sumerang Adalah Ajaran Sunan Panggung Dari Kasultanan Demak Ajaran Ini Berupa Kritik Ajaran Ini Berupa Kritik Atau Sindiran Kepada Para Ahli Syariat Selanjutnya Sunan Panggung Dihukum Dengan Cara Dipakar Sebab Dianggap Menyebarkan Aliran Sesat Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Dan Nantikan Pembahasan Berikutnya Tetap Di Channel Kitab Mawas Diri Pembahasan 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 Terima kasih.